Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan gue Rindy Fudo dan Imi. Enda. Nah, kali ini akhirnya bisa monetize. Kongres. Akhirnya setelah berjuang sekian bulan, akhirnya bisa monetize juga. Dan sebagai bentuk apresiasi dari kami, karena penonton-ponus sudah meluangkan waktu buat nonton dan itu mendapat insight jodiac. Sudah meluangkan waktu, sudah nyalain lonceng, sudah subscribe kita. So, kita ada giveaway kecil-kecilan. Coba mungkin kan kita belum bisa dalam bentuk barang, tapi kita dalam bentuk jasa. Intinya nanti akan ada pengumuman di mana kita akan mengadakan live reading. Jadi nanti kita akan buat posternya, kita akan buat pengumumannya di post di Youtube dan sosmed kita semua. nanti jamnya, tanggalnya, jam berapa sampai jam berapa. Kemudian nanti di saat itu, silakan turn in di channel gue Rindy Fudo. Nanti ada pertanyaan apa, selama durasi itu kita akan berusaha jawabin. Yes, and it's for free. Jadi buat kamu yang nanti, pokoknya pantengin aja terus sosial medianya Rindy Fudo. Kita akan segera umumkan sih, ya. Oke. Sekarang kita akan untuk membacakan zodiak di bulan Oktober. Oktober. Oktober kan. Sudah banyak yang terjadi di bulan September ini, terutama di Jakarta. Ya, tapi kali ini kita akan berjalan terus untuk yang bulan Oktober untuk seperti biasa, bulanan. Cara umum, karir, dan percintaan tentunya. Ya, topik yang paling banyak di nanti, percintaan. Pakai yang paling terakhir. Ya, gitu kan. Oke, bagaimana untuk tiap zodiak? Saksikan ikutin. Oke, sekarang pembacaan zodiak Leo untuk bulan Oktober. Oke, Leo untuk kondisi jeneral. Hai, kameramen. Kemana kamu? Hati singa. Tampang singa hati meong katanya. Begitulah. Tampang singa kasih ini. Untuk percintaan. Yup. Oke. Kondisi jeneral Leo di bulan Oktober. Oke. Ding, ding. Three of Pentacles. Oke, three of Pentacles. Seven of Pentacles. Oke, seven of Pentacles. Oke, ten of sword. Oke, ten of sword. Jadi, artinya. Ending of. Ya. Leo sih secara jeneral. Three of Pentacles. Ini sih kayak nunjukin. Ya, kalau secara kerjaan sih oke. Intinya sih kalau three of Pentacles keluar sih secara kerjaan relatif oke. Seven of Pentacles. Kayak nunjukin juga. Ada beberapa yang Leo ini mulai investasi kan. Atau petik. Atau mulai petik juga. Nah, cuma masalahnya di tentang sword ini nih. Ending akan sesuatu. Endingnya tapi karena apa? Oh, base of Pentacles. Oke. Leo berarti di Oktober di basis of Pentacles ya. Karena kesibukan dan karena sesuatu yang istilahnya itu menghasilkan kerjaannya, menghasilkan duit atau gimana. Leo tuh jadinya tuh keteteran. Cukup keteteran dengan aktivitas dan kerjaan yang ada lah. Jadinya dia nanti cenderung akan memilih mana kerjaan yang worth untuk diterusin. Mana yang kerjaan yang kayaknya, udah deh gue lempar ke orang lain aja deh. Gue serahkan ke orang lain aja. Karena secara mental, Leo ini ternyata dengan kerjaan yang sekarang masih cukup menghasilkan, tapi ternyata nggak terlalu kuat. Jadi ada beberapa yang demi efisiensi dan supaya tetap waras ya, ada kerjaan yang akhirnya didelegasikan ke orang lain. Ada yang bisa dipetik sih, ada yang bisa dipetik, terus juga, ya cuman ya itu Nine of Swords, ya sudahlah ya, akhirnya kerjaan-kerjaan yang warah way di sana-sini. Itu sih secara internal sih. Kemudian secara karir, hangman. Wow, hangman. Oke. Leo banget. Nine of Pentacles. Nine of Cards. Ya, hangman ya. Ya, ini sih secara karir sih kayak menunjukkan ya, ujung-ujungnya ini emang mengeliminasi atau mengorbankan sesuatu sih di, entah di relasinya, entah di kerjaannya, segala macam. Ada sesuatu yang dikorbanin untuk mendapat lebih. Hangman itu kan kuncinya adalah mengorbankan sesuatu untuk mendapat insight yang baru atau mendapatkan peluang yang baru. Ada sacrifice lah. Dan memang ujung-ujungnya pengorbanan itu nanti lead ke penghasilan yang lebih baik atau relasi koneksi kerja yang juga lebih baik. Jadi memang ada beberapa nanti kerjaan-kerjaan yang mungkin Leo ini handle sebelum-sebelumnya. Cuma karena keteteran akhirnya memang ada satu-dua yang dikorbankan. Entah apa yang dikorbankan. Dan apapun keputusannya, ketika Leo sudah mengefisiensikan kerjanya, somehow bertemu peluang yang rezekinya juga naik, secara koneksi juga nambah sih. Berkorban untuk dapat lebih lah. Jadi misalnya, mungkin gini kali ya. Tadinya mungkin Leo ini seorang yang bekerja, terus juga kamu aktif di organisasi mungkin, atau juga aktif di lingkungan, urusin sana-sini, sana-sini, gitu. Ya, it's time for you to decide. Yang mana kalau ini seperti yang akan menghasilkan dan juga akan menciptakan peluang baru. Jadi cari pilihlah yang memang menghasilkan. Cinta. Percintaan. Ace of Cups. Wow. Knight of Swords. Wow. The initiative to the fool. Oh ya? Percintaan. Buat yang belum punya pasangan, Leo di Oktober ini kayak nunjukin waktunya emang ada beberapa peluang di mana ada beberapa orang yang bisa cukup bertarik lah. Yang berpotensi tuh. Jadikan pasangan, gebetan, bagaimana tuh bisa. Yeay. Congrats, Leo. Sepanjang berani. Sepanjang Leonya berani menyatakan perasaan, atau nggak usah menyatakan perasaan deh. Sepanjang Leonya berani untuk ngomong, misalnya, gue kagum sama lu, boleh nggak jadi temen dulu? Gitu. Se-frontal itu. Kenapa? Jadi setelahnya gue kagum sama lu, boleh nggak jadi temen dulu? Gue pengen tau lu lebih jauh. Nggak usah jadi pacar. Mungkin Leo, kamu yang selama ini terkesan cool. Ngomong aja. Ngomong aja. Somehow, meskipun itu kesannya tuh ceroboh, remeh banget, bahkan sampai kayak nggak ada harga dirinya. Somehow, di kartu The Fool, kalian nunjukkan ini kayak sebenarnya menghasilkan dan emang musti ini sih, musti berani ngambil resiko sih. The Fool kan kalian nunjukkan karena dia nggak tahu. Jadi kayak sebodoh amat. Iya, sebodoh amat gitu. Karena, karena Leo ini nggak tahu kedepannya sama si dia ini gimana. Jadi, yaudah, ngomong aja. Boleh nggak bodo tersama lu, boleh gini-gini segala macem. Dan somehow ya ternyata menghasilkan sih. Ada hasilnya, ada perkembangannya ternyata. Ada peluangnya, Leo. Ada peluangnya. Iya, begitulah. Karena itu yang buat yang single ya. Tapi kalau buat yang sudah punya pasangan. Let's say kayak gini. Bagi yang sudah punya pasangan, ini kayak nunjukkin. Ada orang baru. Dalam kehidupan. Ini orang. Kesannya ngebantuin. Kesannya ngebantuin. Kesannya memang objektif membantu. Memberikan maaf dan kawan-kawan. Cuma, dari pihak Leo-nya dilarang untuk polos-polos amat. Jadi, dalam persintaan bagi yang sudah punya pasangan tuh ada orang calon, orang ketiga yang memang kesannya tuh nggak ada maksud, nggak ada motif, nggak ada mulus apapun. Cuma ya, jangan bodoh-bodo amat lah. Ternyata ada maksudnya di YouTube. Ya, jadi nanti ketika nanti ada orang baru yang istilahnya coba detetin, tapi mungkin bilangnya sebagai temen, sebagai apa, segala macem. Dan istilahnya, ya sekedar mau tahu kehidupan Leo seperti apa, kehidupan-kehidupan seperti apa, mungkin kalau buat yang Leo kan awal-awalnya, udah lah emang temen ini orang, temen baru mau kenalan doang, apa salahnya sih? Itu nggak salah, cuma tolong lebih hati-hati aja, soalnya ada beberapa nanti yang cenderungnya sih, di depan si pelatangnya baik, cuma di belakang ya, nggak setulus itu ternyata. Ternyata dia bantu kamu untuk dapetin hati kamu. Bisa begitu. Kalau saya lebih kepada nanti, pas kalian zodiac apapun yang pasangannya Leo, hati-hati. Pasangan kalian tidak peluang di dekatnya lagi. Catat, jadi agak sedikit cerewet ya bulan ini, hey kamu kemana, kamu sama siapa, gitu kan. Karena kalau bukan kita yang jaga, mau siapa lagi, betul? Ya, 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 ya. Oke, demikian bacaan zodiac Leo untuk bulan Oktober. Oke, ingat like, ingat to like dan subscribe ya. Thank you. Sub indo by broth3rmax